Terima kasih. 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 di sepedainya mas kaisa kalau punya situasi buat peluang mas kaisa menurut ya tidak op 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 Hai Hai Lu Tia Hai 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 Oh Luar biasa Luar biasa Atau 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 menandakan sportifitas menang kalah bukan tujuan menang kalah bukan tujuan tapi ya kalah ke banget nah 5-3 tentunya skor yang belum mengecewakan mas Benah karena tadi saya memprediksi 2-1 ternyata ini diluar ekspektasi dan tadi kita melihat ada sepakan penalti yang luar biasa dari mas Keseng ya luar biasa untuk teman-teman tim dari mas Keseng mungkin bisa kesini untuk foto terlebih dahulu bisa maju ke depan teman-teman dari bisa maju ke depan untuk foto terlebih dahulu kita berikan tepuk tangan memory untuk teman-teman dari sirkel kanan kita usahakan kita usahakan ini kalau berkacamata mas Trubus juga berkacamata ya yang tenang yang tenang sudah? ya disini ya udah maju dikit mas ya makasih makasih minta mic bukan minta far ya Mereka makasih ya ok jadi Hari ini sesuai permintaan dan keputusan teman-teman di DPD PSI Kota Solo Saya selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Ingin memberikan rekomendasi untuk Kanjeng Gusti Sebagai bakal calon wali kota Solo periode 2024 Jadi ini satunya Depannya itu logo PSI Depannya logo PSI Terima kasih Terima kasih Pokoknya saya mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada Mas Kaisang selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Dan kepada seluruh jajaran dari PSI di belakang saya Terima kasih Saya mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya Atas dukungannya Dan tentunya saya juga mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia Yang sudah menyiapkan acara ini Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang kemarin-kemarin juga saya melihat Dari kejauhan tapi Yang sudah menyatakan dukungannya Pokoknya saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya pada semuanya Akan maju dalam Belkada ini Menerima rekomendasi ini untuk maju dalam Belkada berarti Gusti Akan maju atau tidaknya Kita izin melihat dulu ya mbak ya Kedepannya gimana tentu Ya kita melihat juga bagaimana nanti respon Dari masyarakat juga seperti apa Masyarakat juga nanti seperti apa kedepannya Pokoknya dari saya yang penting yang terbaik Yang sesuai yang dikehendaki Yang dibutuhkan oleh masyarakat di Surakarta Untuk pasangannya Gusti mungkin? Belum ada Mas Kaisang Kenapa? Pasangan dari Gusti Breh untuk kota-kota wali kota Balik lagi ini kan rekomendasi ini kami berikan atas aspirasi teman-teman DPD Kota Solo Berserta konstituen PSI untuk wakil nanti kami kembali serahkan kepada Mas Breh, Mas Gusti Breh Mas Kaisang, ini kan kalau maju PSI kan turun untuk koalisinya nanti kan sama siapa? Kenapa? Koalisi Maju Ya sabar, Prampela Karena sementara kemarin sudah menyebut akan berkoalisi dengan Geringga, terus Polka dan Partai Kim lainnya Itu gimana Mas? Ya kita lihat telan-telan Kenapa mengiakan permintaan DPD untuk Gusti Breh? Ya saya rasa Gusti Breh ini kan salah satu anak yang cukup bersinar di kota Solo dan mampu memimpin Mangkun Negara dan saya rasa juga beliau ini kan salah satu komisaris di KAI, jadi teman-teman sendiri bisa melihat kifrah kerja beliau nanti seperti apa Sudah cukup sedikit juga Sudah yuk, sudah diperkenalkan diperkenalkan untuk membuat foto terakhir Sudah di double aja Sudah di double aja Sudah di double aja ke sini Sudah di double aja ke sini Sudah di buka ga apa-apa Terima kasih Tuan kalian Sulat-ilangga Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.